Oke, hari ini kita akan membahas tentang diabetes mellitus Tapi sebelum itu biasa Bumper dulu Oke, jadi kalau diabetes Bicara tentang diabetes mellitus itu ada 2 tipe Yaitu tipe pertama dan tipe kedua Tipe pertama itu ketika kita mengkonsumsi karbu Atau akan diolah menjadi glukosa atau gula Nah, kalau yang pertama itu Insulin, insulinnya Insulin tubuh kita yang untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh itu Terhambat oleh kandungan gula yang ada di pembuluh darah Makanya itu insulin gak bisa masuk ke dalam pembuluh darah kita Tidak bisa diedarkan dengan baik Nah, terjadilah itu diabetes mellitus itu tipe satu Nah, kalau tipe dua Itu karena Insulinnya Eh, gulanya nyebar bagus Tidak ada hambatan gula di pembuluh darah Cuma pankreasnya itu tidak bisa mengikuti laju darah dan tidak bisa memproduksi insulin baru itu Jadi, kalau tipe dua biasanya kita menggunakan obat insulin itu Jadi, kak ditujuk kecet Harakiri kalau bahasa Jepang lah Jadi, pakai alat itu untuk agar tubuh kita mengabsorpsi insulin yang tidak bisa dibuat oleh pakek lehas Jadi, tipe dua ini seperti itu Nah, kenapa kok penting? Ya, penting bahan lah Karena diabetes ini adalah penyakit yang sering dialami di Indonesia ya Karena kita kan tahu sendiri untuk pemeriksaan gitu Masih awarenya masih kurang sebenarnya Jadi, kalau kita cuman biasanya kan Ah, aku udah cek gula kok Aku udah cek gula, aku udah cek gula udah bagus kok Nah, itu padahal cuman sementara Nah, padahal kalau ingin ngecek terus-terusan berkala itu ada juga Nah, komunikasi yang paling sering itu biasanya pada penyakit gagal ginjal Jadi, terlalu lengket terus menyebabkan kerusakan ginjal Nah, padahal kalau ginjal udah rusak nanti meremen kemana-mana Bisa ketika gula itu menghancurkan Apa ya, sebutannya gula itu menghambat proses ginjal Terjadilah gagal ginjal Nah, ginjal lagi ketika tidak bisa memfilter air atau cairan yang ada di tubuh kita Kita akan membuat cairan itu tersebar Nah, tersebarnya bisa ke paru-paru Bisa ke badan, bisa ke abdomen Dan ada juga biasanya kalau habis ginjal kena nanti hati, ada penyakit hati juga Bukan iri dengki ya Enggak iri dengki Itu beda hati Tapi masih hati Hati-hati Hati dan hati Enggak aja ya Dan terbanglah Enggak-enggak Nah, ini Jadi seperti itu Hati ketika ginjal kena Nanti akan meremen ke hati biasanya Ke liver Nah, takutnya ketika liver nanti Sungai gak? He'o River pak! Oh! Ii ya, cleaver Cleaning juga ada Jadi, ketika ke hati Terus biasanya merusak juga ke paru Jadi, emang kayak satu circle Jadi, organ vital kita itu kayak satu circle Nah, kalau kebanyakan diabetes juga Nanti bisa menyebabkan glukoma Jadi, matanya itu langsung bermasalah Ada syaraf neuropraktik itu Jadi, kerusakan pada syaraf dan sebagainya Emang, emang apalagi kan kita sendiri itu Kita Indonesia kan banyak makan nasi kan Kita kalau gak makan nasi itu Ah, mah Gak makan Bisa disebut gak makan Padahal Apa namanya Yang kita konsumsi itu kan kita gak tahu Berapa gram gula yang ada di dalam Makanan yang kita konsumsi itu Nah, ketika teman-teman makan itu banyak Terus makan nasi Emang efeknya gak bisa langsung keluar Langsung tiba-tiba gegere bolong Enggak gitu Jadi, emang efeknya emang itu penumpuk Jadi, kayak bom waktu gitu Nanti bisa meletus Laman saja Nah, untuk Pemeriksaannya Kalau saya sarankan Lebih baik Emang tujuannya sama seperti Apa namanya Teh gula darah Tapi ini adalah HbA1c Jadi, kalau HbA1c itu Dia melihatnya gak sementara Walaupun tujuannya sama Kadar gulanya seperti ini Tapi kalau HbA1c itu lebih menyeluruh Jadi, kayak Kan kalau Apa namanya Kalau yang Cek gula darah biasa kan Biasanya lewat kapiler Nah, lewat kapiler itu kan sewaktu Jadi, gak bisa menghitung total Jadi, cuman kadar gula darah Yang ada di dalam tubuhmu saat ini Nah, kalau HbA1c itu bisa mengecek dari Apa namanya kan Yang dicek itu sampelnya itu hemoglobinnya Hbnya itu ada berapa banyak gulanya Jadi, diambil Selat itu bisa dilakukan Dan akan menunjukkan hasil yang Kadar gula-kadar gula sebelumnya Jadi, emang lebih baik Pakai HbA1c itu Dan Itu pun Kan yang dihitungkan jumlah total Nah, nanti Selat Hbnya itu bisa Untuk mengukur 3 bulan ke depan Bahkan 6 bulan ke depan Tapi, emang disarankan Setahun itu sekitar 3 kali atau 4 kali lah Jadi, lebih Apalagi kalau kita aware Tentang penyakit gula Atau Kita punya garis keturunan Entah itu nenek moyang Atau siapa yang kenak gula Itu perlu cek HbA1c Agar sebelum Sebelum terjadi Apa namanya Penyakit diabetes melitus Ketika kita cek HbA1c Kita bisa mengontrol Kadar gula yang ada di dalam tubuh kita Nah Kalau kamu bingung Mau cek di mana lah Mas Ya di PMnya ada Jelas HbA1c Nanti Kita punya 2 alat 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 komunikasi Enggak Kita punya 2 alat Aku mikir Alatnya mau melalui aku Ya Pak Min kita punya 2 alat Dan masing-masing itu Akurat Sebenarnya Jadi nanti teman-teman Kalau pengen cek Bisa bilang Mbak katanya ada 2 alat Ada 2 alat Akurat itu tespek Enggak akurat Bukan buat Iya lumayan Nah gitu Jadi di lab kita juga ada Untuk pemeriksaan HbA1c Jadi lebih baik Untuk mengetahui Secara Maksudnya sekarang Daripada kita Aduh aku takut Kalau kamu takut Seharusnya kamu lebih takut Ketika Di masa mendatang Kamu Mengalami Atau Hitungannya Gula darahnya Tidak terkontrol Tadi Tidak terkontrol Karena Kita sebelum-sebelumnya Itu gak mau cek Atau Tidak mau Kayak Melindungi diri kita Atau Memprotek diri kita Untuk mengonsumsi Gula yang Tidak berhimpian Seperti itu Jadi kalau mau cek Bisa di PMnya Bisa Nanti ada juga Pemiksaan yang lain Untuk fungsi hati juga bisa Fungsi ginjal juga bisa Nanti Fungsi otak Mungkin Fungsi hati itu Mencintai Enggak Berat 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 Sebenarnya Hal-hal seperti Itu Di kesambingan dulu Nanti kalau jodoh Insya Allah akan kembali Kepadamu Masya Allah Amin Oke Oke mungkin itu dulu Untuk episode kali ini Karena Terlalu banyak mungkin Kalau digamblangkan Untuk penyakit diabetes Miletus Oke Buat responsif Mungkin itu dulu dari kita Salam Respon cepat Mantap Puuu Terima kasih.